Hai ditingnya bisa ngikut Hai ini di luar ini di luar Hai teman-teman sahabat ventry tutorial ketemu lagi bareng saya di ventry tutorial kali ini seperti janji saya yang kemarin saya akan tunjukkan cara tes power ini bahasanya tes power ya sebenarnya ini bukan tes power tapi tes keunikan saya bilang keunikan dari batu manikaja ini ya keunikan yang pertama ini ada yang super super kete yang kemarin kata yang terawang mau diminta ini belum tak kasih kan ini hasil tarian ya tarian dari temen saya kredit enggak Oke yang berikutnya ini yang biasa-biasa aja ini cara ngetesnya pakai lidi kore api seperti ini ngetesnya ini juga sama pakai tes lidi kore api tapi saya tekankan di sini untuk tes pakai lidi atau pakai air juga itu bukan menunjukkan keaslian dari batu manikaja bukan keasliannya yang menunjukkan keaslian dari batu manikaja cuman tes dari laboratorium yang menunjukkan itu kalsit atau batu kapur dari sekian batu po saya batu manikaja yang saya banyak sekali punya batu dari bongkaan sampai yang besar sampai yang kecil atau yang udah jadi yang kecil seperti ini saya punya banyak tapi saya cuman dapat satu aja yang energinya super yang ini ini aja yang lainnya biasa-biasa aja ini juga biasa-biasa aja bahkan ini bongkanya yang ini besar separuhnya dari yang ini bongkanya gede banget ini separuhnya saya potong-potong kecil cuman dapat yang super seperti ini supernya seperti apa saya akan tunjukkan sekarang pakai lidi kalau biasanya kita tunjukkan yang biasanya aja terus jatuh lidinya kita akan tunjukkan kalau yang biasanya kita pakai dua lidi satu digosokkan di sini terus dimasukkan ke air ini teman-teman sudah umum ya tes yang kayak gini ini sudah umum tapi yang kalian lihat nanti bukan yang seperti ini oke dikosokan ini sebenarnya tanpa digosokkan juga bisa kalau yang seperti ini dia bisa ngikut tanpa digosok mau kemana aja dia juga ngikut ini tanpa kalau keluar dia nggak bisa atau disini dia nggak akan bisa dia nggak mau jalan tapi kalau ditempelin seperti ini dia ngikut nah sekarang kita coba pakai yang ini ya kita taruh disini yang ini batunya yang ini ya kita akan coba pakai yang ini dan nanti akan saya jelaskan kenapa itu bisa terjadi pakai batu sama korea api dan harus pakai air ya Kenapa pakai air Kenapa harus pakai air Kenapa yang ini bisa yang lainnya kok tidak bisa melakukan hal ini itu akan saya jelaskan secara logika saya ya Oke tetap cara mainnya dikosok dikosok disini seperti ini menggosoknya bukan dikosok gini aja ya muter-kosoknya muter-kosoknya muter-kosok Hai semuanya kena kena gosok Oke Nah setelah itu kita masukkan ke dalam air dan apa yang terjadi kita kita akan coba hai 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 dia bisa ngikut temen-temen ditinya bisa ngikut Hai ini di luar ini di luar Hai dan ini kita apa ya hai 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 tidak pakai lidi yang lain tapi langsung batunya kita deketin supaya Hai dia bisa ngikut Hai kenapa hal ini bisa terjadi saya akan jelaskan Hai secara ilmiahnya ini menurut pendapat saya pribadi mungkin ada yang lain atau ada yang yang punya pendapat lain silahkan bisa tulis di komen kenapa ini bisa terjadi nah mungkin di komen nanti akan ada yang bilang kalau apa ya pakai Pak pakai magnet Hai nah bilangnya pakai magnet Nah kalau ke jawabannya jawaban saya kalau bilang pakai magnet Hai eh agak-agak tepat tapi kurang tepat gimana ya bener tapi kurang pener Hai benar tapi kurang tepatlah nah karena apa ini ya kalau dibilang pakai magnet Hai bukan magnet yang magnet seperti speaker magnetnya speaker yang hitam atau yang putih magnetnya apa itu yang bisa nempel bukan magnet yang seperti tapi ini magnet alam atau magnet statis atau biasa juga disebut listrik statis kenapa kok sampai ada listrik statis terjadi magnet dan yang bisa hanya ini saja batunya yang lainnya tidak semuanya satu bungkaan ini saya coba tidak bisa dan hanya yang ini aja yang bisa kenapa jawabannya adalah karena tadi kita sebelum masuk kita gosok-gosokkan batunya di lidinya di batu ini kita gosok-gosokkan itu seperti halnya balon kita tiup kita isi udara di gosok-gosok ke kain sutra kenapa kain sutra karena hanya ada di kain sutra zat yang bisa menimbulkan listrik statis itu bila digosokkan dengan karet balon nah ini juga seperti itu lidi ini terbuat dari kayu pinus atau pohon pinus di sana ada zat-zat tertentu bila digosokkan dengan zat yang lainnya dia akan menimbulkan listrik statis mungkin zat itu ada tertinggal di dalam batu ini dan saya belum tahu zat itu apa saya tidak tahu itu yang ada di pikiran saya seperti itu ada dua zat yang bila digosokkan dia akan timbul listrik statis nah coba Hai mungkin sudah habis ini enggak mau masih kiranya sudah enggak mau lagi Hai itu itu listrik statis itu bisa habis ya listrik statis bisa habis bisa kembali normal kayak tadi kalau kembali normal yang kita harus gosok lagi Hai dan kenapa harus pakai air kenapa harus pakai air hai 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 jadi kalau ada yang bisa dipakai selamanya atau apa Hai kenapa pakai air ya karena air itu untuk mengurangi gesekan jadi dia jadi ringan kalau udah dikosok lagi dia bisa lagi hai 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 dan kencang kalau kita tinggal ngomong lagi nggak Hai dia nggak bisa lagi kali hai 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 kalau dia pakai magnet kalau dia pakai magnet yang bener-bener magnet ini sama sekali dia nggak mau karena apa dia ada gesekan berat atau ada halangan dan kalau dia pakai magnet dan kalau ditaruh dibawah seperti ini juga seperti ini taruh bawah Hai ini dia juga nggak bisa kalau pakai magnet dia pasti bisa nempel dia lari cetuk lari tak gitu kalau dia pakai magnet ini sama sekali dia nggak mau karena apa dia ada gesekan berat atau ada halangan atau hambatan dari kain taplaknya ini jadi nggak bisa Hai kalau di air dia akan ringan jadi dia bisa gerakannya itu cepat Hai jangan kan gitu nggak usah pakai magnet pakai kita tiup aja ya umpama kita tiup kalau kita ini kita tiup saya tiup nah kalau tiupannya kenceng baru dia bisa gerak kalau dari depan ini dia nggak akan mungkin bisa gerak tapi kalau di air ini kita tiup dia gampang geraknya Hai karena apa gesekannya itu lebih ringan halangannya lebih ringan dan saya ini bentuknya juga saya bentuk bukan seperti ini ini bentuknya bisa oval sempurna atau yang ini bisa oval sempurna tapi yang ini tidak karena apa saya tidak tahu seberapa tebal set yang ada itu seberapa tebal karena satu batu ini aja nggak ada ya yang sama saya tidak tahu seberapa betul apakah itu hanya di lapisan luar aja atau sampai masuk ke dalam atau sampai kebawah saya tidak tahu jadi saya takut kalau nanti saya gosok sempurna tiba-tiba zatnya hilang zat yang bisa bikin timbul listrik statis tadi hilang dan itu jadi batu mani gajah biasa seperti yang lainnya nanti pasti ada yang tanya Pak dijual atau di mahal berapa Hai bukan masalah uangnya setiap orang memang butuh uangnya tapi kali ini saya bukan masalah uangnya tapi seumur hidup saya main batu baru dapet satu ini baru dapat yang ini aja Hai dan tidak bisa ini segitu banyak batu mani gajah saya baru punya yang seperti itu yang ini saya tidak punya yang lain lagi jadi terakhir ini memang udah di sama temen sendiri sih sama temen sendiri itu sudah mau diambil 60 juta saya bukan perkara uangnya juga tapi perkara mendapatkannya ini juga nggak sengaja jadi buat kebanggaan saya untuk set bikin video saya tunjukkan ke teman-teman itu lebih berharga menurut berjaya daripada uang kita coba sekali lagi Hai sebagai penutup kita tunjukkan lagi ke teman-teman Hai ah yu ikut Hai sekali lagi ini bukan karena mistis atau karena gaib tapi karena listrik statis ini menurut pendapat saya kalau teman-teman punya pendapat lain silahkan tulis di komen kita berdiskusi Hai boleh kalau dia pakai magnet saya taruh ke bawah gini dia akan ngikut ke bawah atau tenggelam ya kalau saya ikut kalau pakai magnet tapi kalau listrik statis itu tidak terlalu kuat jadi dia hanya bisa menariknya pelan-pelan gitu Hai dan ini jaraknya lumayan jauh ada tiga senti atau empat senti Hai temen bisa lihat dia ngikut Hai Oke salam game stone lover ketemu lagi di hal-hal unik hal-hal lain soal Hai batu aki tetap di ventry tutorial yang belum subscribe silahkan subscribe yuk dadah bye-bye bye-bye